Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lintang Angembara Tentunya Mas Lintang disini akan membawakan sebuah kisah horror Dengan judul Arum Gadis Primadona Desa Oke seperti biasa sebelum kita ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke terima kasih Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke ceritanya Beberapa tahun kemudian Sebuah mobil keluaran terbaru Tampak merayap memasuki kampung Yang kini sudah cukup maju Jalan sudah mulai lebar Walaupun masih berlapis asfal tipis Mobil itu berhenti Di halaman sebuah rumah besar Yang cukup lama tidak ditinggali Dua orang suami istri yang dipercaya Untuk mengurus rumah milik warga kota itu Belum lama telah diberitahu Jika rumah mereka telah dijual pada seseorang Dan kunci rumah tersebut Oleh pemiliknya Ditip-tipkan pada mereka Jika sewaktu-waktu Jika sewaktu-waktu Ada yang datang ke rumah itu Segera diserahkan kunci rumah tersebut Pada orang yang datang Yang adalah Pemilik rumah yang baru Seorang wanita cantik Putih, mulus, tinggi langsing Laksana artis Korea Yang telah melakukan operasi plastik Di seluruh tubuhnya Menatap sekeliling Dan memangut-mangut Apa bapak sama ibu berkenan Jika saya meminta bantuan Dari bapak dan ibu Untuk tetap kerja di rumah ini Tidak perlu menginap Datang Jika saya perlukan saja Ucap wanita itu Yang adalah Arum Yang sengaja mengganti identitas dirinya Tentu Dengan penampilan yang juga Orang tidak akan ada yang mengira Jika itu dirinya Arum segera menunggu waktu Yang tepat untuk kembali Berbaut dengan masyarakat Dan membeli rumah besar itu Di dalam kampung yang lumayan jauh Dari kampungnya dulu Untuk apa Arum kembali Ke dunia manusia Arum memutuskan Tidak akan kembali Pada orang tuanya Biarlah mereka mengubur Tentang dirinya yang seakan Telah meninggal Arum sadar Ia tidak mungkin kembali Pada orang tuanya Karena kini Ia telah bersuami Arum memutuskan Tidak akan kembali Pada orang tuanya Namun Suami itu tidak mungkin Arum perkenalkan Pada kedua orang tuanya Jikapun Arum kembali Itu akan menimbulkan Sebuah pertanyaan besar Yang tidak akan ada Habisnya Arum Putuskan jalan hidupnya sendiri Menjadi Dewi Sesuai dengan Panggilan Sanca Yang kini menjadi suaminya Namun Tidak seorang pun yang tahu Siapa Arum yang sebenarnya Ia pun hanya hidup sendiri Di rumah tersebut Pak Nurdin Dan Bu Ilda Menyetujui jika mereka Tetap bekerja pada Arum Arum pun menggaji Dua kali lipat Dari gaji sebelumnya Yang diterima Dari majikan terdahulu Seorang pemuda Bernama Sarwani Masih kuliah Yang tidak perlu Dijelaskan kuliahnya Jurusan apa Dan sudah semester berapa Matanya tidak berkedip Melihat wanita eti Yang berjalan Anggun Membuka pintu mobil Dan segera masuk Sarwani Segera membawa motornya Karena takut Kepergoki Sedang mencuri pandang Namun Sampai di rumah Ia langsung bertanya Pada papahnya Tentang wanita Yang cantik Yang mengisi rumah besar Di persimpangan itu Papahnya berkerudahi Tidak mengerti Oleh pertanyaan Sarwani Kamu Ngomongin wanita Jangan kencang-kencang Nanti dikira Papa-apaan Sama mama Seperti Tidak hafal Sama mamamu saja Semprot papahnya Tertahan Meski penasaran Sarwani paham Anak sama Bapak itu Emang selevel Dan sefrekuensi Sarwani Menarik tangan papahnya Menatap sekeliling celingukan Seperti kucing yang sedang Mengintai ikan asin Di piring Papa Tahu gak sih Kalau di rumah besar itu Ada wanita cantik pah Bisik Sarwani Papahnya langsung mendeling Rumah yang mana Tanya sang papah Sembari mikir tujuh kali Ih papah Rumah besar disimpang Yang sudah lama kosong Dan dijagain sama Mangnurdin itu Sengit Sarwani kesel Oh Terus Apa hubungannya Sama wanita itu Cantik gak sih Tanya sang papah Membuat Sarwani Merasa jengkel Cantik pah Seperti bidadari Sengit Sarwani Mata papahnya melotot Membayangkan Bakalan ada mangsa Incaranya Ia selalu berani Bersaing dengan Sarwani Sang anak demi Untuk kesenangan Sarwani bermodel Ketampanan Dan gombalan Untuk menundukan Hati mangsanya Kalau sang papahnya Tentu dengan uangnya Jangan melotot pah Serem ih Ledek Sarwani Hehehe Tiba-tiba Sebuah mobil Berhenti di halaman Rumah mereka Sarwani dan papahnya Saling pandang Melihat mobil tersebut Sarwani langsung terloncak Itu pah orangnya Seru Sarwani tertahan Ya sudah Papah akan temui Kali aja Ada yang penting Ucapnya dengan penuh kemanangan Namun Sarwani tidak mau kalah Dan ikut Ngintil sang papah dari belakang Sana lo Norak tau Sentak sang papah Sarwani menyangir Sang tamu keburu ketuk pintu Yang sebenarnya terbuka lebar Permisi Sapa tamu ramah dengan suara merdu mendayu Papah Sarwani Yang adalah seorang kepala desa itu Segera menyebutnya dengan ramah Dan gagah Wanita itu yang adalah Arum Segera dipersilahkan masuk dan duduk di sofa Setelah basa-basi sesaat Arum menjelaskan jika dirinya belum sempat melapor Jika sekarang Dirinya menjadi warga kampung tersebut Pak Kades pun memaklumi Namun Tidak berkutik saat tiba-tiba Istrinya pulang dari arisan Menatap curiga pada Arum yang cantik Membahana badai Mengerling tajam pada suaminya Yang langsung gugup Setelah dijelasin Wanita itu pun mengerti Setelah Arum pergi Istrinya mengancam Jika suaminya berani mendekati Dewi Maka jangan salahkan di istrinya Jika nanti bakalan disunat lagi Ngeri Pak Kades ciut Sementara Sarwani maju dengan berani Meski dalam keterangan Dewi telah bersuami Tapi setiap kali lewat Sarwani sama sekali tidak pernah melihat suami Dewi Pasti dia hanya wanita simpanan Pikir Sarwani Saat Sarwani melihat Arum dengan menyeram bunga di depan rumah Sarwani sengaja lewat dan menyembunyikan klakson Arum menoleh dan tersenyum Mas Sarwani silahkan mampir mas Sapa Arum yang saat itu Sarwani sengaja berhenti Emang boleh Eh kalau saya mampir Nanti ada yang marah lo Ujar Sarwani Ujar Sarwani dengan memasang jurus ketampanan Siapa kok Aku tinggal sendiri di rumah ini Ujar Arum lembut Membuat Sarwani seakan tengah melayang di awan mendung Ingin langsung nerekam saja tubuh Arum Arum tersenyum Sarwani terlonjak Seperti macan dilempar granat Ingin langsung nerekam saja tubuh Arum Arum tersenyum Alamak Lumer jagad raya rasanya Temenin gimana maksudnya Kejar Sarwani Yang meminta kejelasan Temenin ngobrol seperti ini Jujur Aku juga bosen Jika tidak ada kegiatan Ucap Arum dengan nada manja Dengan senang hati Dewi Seru Sarwani Arum tertawa geli Tawa penuh misteri Sejak hari itu Sarwani diam-diam sering datang ke rumah Arum Tidak ada yang tahu Karena Arum melarang Sarwani untuk beritahu siapapun Jika dirinya menemui Arum di rumahnya Malam itu Tepat malam bulan purnama Bulat sempurna menggantung di atas awan Sarwani pergi dengan motornya Pamit mau ke rumah teman desa tetangga teman kuliahnya Papahnya juga mamanya Tidak bisa melarang Karena kalau melarang pasti Bakal menjadi pemerang Membiarkan anaknya melakukan apa saja Asalkan bahagia Malam itu Sarwani disambut oleh Arum Yang sudah menunggunya tidak sabar Arum berjanji akan memberikan surprise Pada Sarwani Sarwani Sudah bisa menebak Surprise apa gerangan Sambutan Arum membuat dirinya langsung panas dingin Di balik pintu Arum memeluknya dan langsung memberikan kecupan di bibir Sarwani Yang tidak mungkin ditolak Atau dihindari oleh Sarwani Dengan segala pengalaman yang ia miliki Sarwani balik menyerang Arum Dengan membabi buta Arum menjerit manja ketika tubuh langsing Ingin langsung nerkam saja tubuh Arum Arum tersenyum Di atas tempat tidur yang empuk Sarwani tidak sabar menerjang Arum bagai singa lapar Sedetik kemudian Tubuh Arum Yang indah sudah polos Tanpa sehelai benang pun Sarwani tidak sabaran membuka sabuk Yang tiba seperti terkunci Dengan nafas memburu Sarwani masih sibuk membuka sabuk celananya Ia sempat menyesal memakai sabuk segala Tanpa ia sadari Sesuatu yang lebih tinggi darinya tengah mengincarnya Sekali menukik Sarwani tersentang Sebuah patukan letak di leher bagian belakang Sarwani Belum lagi menyadari Apa yang terjadi Sarwani seketika tidak dapat bergerak Karena sesuatu melilit tubuhnya dengan kuat Terdengar Tulang-tulang tubuh Sarwani Berderak parah Tidak mampu berteriak sedikitpun Sarwani mendelik dengan mata yang mau copot dari rongganya Saat lilitan itu dilepaskan Tubuh Sarwani menggelosor seperti karung basah Dan sekujur tubuhnya menjadi biru lebam Tak bernyawa Ular besar yang besarnya hampir memenuhi kamar itu Sekejap mata berubah menjadi seorang pria tampan Yang adalah Sanca Suami Arum Yang kemudian disambut oleh Arum di atas tempat tidur Keduanya memadukasi seakan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya Melepaskan rindu yang hanya bisa dilakukan saat bulan pernama sempurna Sanca akan datang memberikan tetesan darah asmara beserta Tumbel nyawa yang akan diberikan oleh Arum sebagai tanda cinta Kampung Tiba-tiba menjadi geger ketika ditemukan jasad Sarwani di sebuah sungai Yang menuju desa tetangga Warga berkerumun Berdatangan dari beberapa desa Ingin tahu Apa yang terjadi pada Sarwani Kondisi jasad Sarwani yang sangat mengerikan Menjadi tontonan warga Polisi segera datang Dengan mengevakuasi korban Papa dan mamahnya Sarwani Sudah pingsan pada pertama kali melihat jasad putranya Putra kesayangannya yang menjadi korban Polisi terus mengusut Dan meminta keterangan dari para saksi Jasad Sarwani segera dibawa ke rumah sakit Untuk menjalani visum Untuk mengetahui Akibat kematian korban Suasana kampung menjadi rame Polisi, wartawan, juga warga datang melayat berbaur Seperti diadakan pasar malam Pak Kades dan Bukades Hanya memberikan keterangan jika Sarwani Pamit mau pergi ke rumah temannya di desa tetangga Setelah ditelusuri Tidak ada teman Sarwani di desa tetangga Yang kuliah bersama dirinya Dari situ baru diketahui Jika Sarwani telah berbohong Ia terpaku melihat hasil visum Tubuh Sarwani yang remuk dan seluruh tulang patah Dari leher sampai kaki Namun Tidak ada luka hanya matanya Yang hampir terlepas dari rongganya Kapten muda menghubungi seorang dokter sahabatnya Dan mereka meminta untuk ketemuan di sebuah tempat Tidak lupa membawa beberapa keterangan Dan hasil visum Tapi kedua orang tuanya memaklumi Hasil visum sangat mengejukan Jika seluruh tulang Sarwani patah Sangat aneh Dan ada dua lubang buah di lehernya Di leher belakang Sarwani seperti bekas gigi Karena kematian Sarwani yang aneh penuh misteri Polisi pun mengatakan Jika Sarwani jatuh dari motor Ketika sedang mabuk dan tidak bisa keluar dari sungai Karena kehilangan kesadaran Polisi memberikan keterangan demikian Dan banyak yang percaya Karena Sarwani kerap mengajak pemuda kampung Untuk menenggak minuman keras Kedua orang tuanya tidak dapat menyanggah Dan hanya pasrah jika demikian adanya Sementara kasus ini Masih terus dipelajar oleh pihak polisi yang menangani Sarwani telah dikuburkan dengan diiringi isak tangis keluarga Dan kerabat serta para sahabat Beberapa teman kuliah juga terlihat hadir Dan juga beberapa polisi Gak masuk akal Jika dia terjatuh Mengapa seluruh tubuhnya lebam Dan matanya melotot Mengerikan Ucap seorang pelahiyat Bisa saja Dia kan lagi mabuk Bisa saja pengaruh alkohol Itu kan minuman keras Dan kenapa matanya melotot Bisa saja Dia merasa ngeri Dan kesakitan yang amat Saat nyawanya dicabut oleh malaikat maut Yang lain menimpali Yang lain ngebatin Masing-masing Dan pertanyaan pelahiyat itu Ditelan mentah-mentah Lain dengan seorang polisi muda Yang menangani kasus kematian Sarwani Ia terpaku melihat hasil visum Tubuh Sarwani yang remuk Dan seluruh tulang patah dari leher sampai kaki Namun tidak ada luka hanya matanya Yang hampir terlepas dari rongganya Oke Kita tinggalkan kapten muda yang masih misteri Kembali pada Arum Yang terlihat santai bahkan baru pulang dari kota Belanjanya banyak sekali non Dewi Seperti mau selamatan Hehehe Sapa Bu Ida Yang tengah menyapu halaman rumah Dan segera membantu Arum Untuk membawa barang belanjaan Dari dalam mobil ke dalam rumah Tidak Kobi Cuma belanja bulanan saja Daripada bolak-balik Jawab Arum sambil tersenyum Menenteng tas bermerek Gucci Bu Ida juga membantu menyusun belanjaan di dapur Arum pergi ke kamar untuk menyimpan barang pribadi Saat sedang menata belanjaan Bu Ida melihat tumpukan dupa yang cukup banyak Namun Bu Ida berpikir positif Mungkin majikannya itu menyukai keharuman dupa Untuk pewangi kamarnya Dan tampak Arum pun tidak terlihat kaget Ketika Bu Ida mengetahui jenis belanjaan anehnya itu Yang membuat Ibu Ida heran Saat tidak sengaja melihat kamar Arum dari celah pintu Yang terbuka sedikit Bu Ida melihat secajian di bawah kolong tempat tidur Arum Namun Bu Ida juga masih berpikir positif Mungkin itu Arum lakukan untuk jaga-jaga Karena itu Tidak ada pikiran aneh terbesi di benak Bu Ida Namanya Malik Pemuda dari kota yang adalah teman kuliah Sarwani Sengaja datang ke kampung Untuk mengurus segala sesuatu Yang bersangkutan dengan Sarwani Karena Malik dan Sarwani Dulu pernah satu tim membuat sesuatu yang tidak perlu dijelaskan Yang berhubungan dengan tugas kuliah mereka Harusnya Malik ditemani oleh seorang teman yang bernama Dino Tapi ternyata Temannya itu tidak bisa mengantarkan Malik Karena ada satu halangan Malik pun tidak geberatan untuk pergi sendirian Dengan mengendarai sebuah sepeda motor Malik membesarkan hati untuk pergi ke rumah temannya Yang sudah meninggal itu Dalam benak Malik Merasa heran juga amat disayangkan Kepergian Sarwani Yang tampan dan gagah itu Harus pergi dengan cepat di usia yang masih sangat muda Malik memacu botornya Karena tidak ingin Menginap di rumah Sarwani Jujur Ia masih syok dengan kepergian Sarwani yang mengenaskan Namun apalah daya Jika ternyata di rumah Sarwani Banyak sekali tamu Malik pun tidak dapat langsung bertemu dengan ayahnya Dengan ayahnya Sarwani yang seorang kepala desa tersebut Malik Harus menunggu beberapa waktu Dengan memaupuk rasa sabar Agar segera bisa segera kembali Ke kota lagi Dan setelah tiba saat yang ia tunggu pun akhirnya tiba Tanpa buang waktu Malik langsung menyampaikan niatnya datang dari kota Karena Tidak mengerti dengan apa yang Malik maksud Ayah Sarwani pun menyelaukan Malik Masuk ke kamar Dan mencari apa yang ia perlukan Cukup lama Malik mengacak-ngacak isi map di kamar Sarwani Dan ditemani Oleh mamanya Sarwani Yang tidak banyak bicara Merasa sedih saat kedatangan teman Sarwani Dan berandai Jika Sarwani masih ada Cepat pulang bro Jangan lama-lama disini Malik masih tersentat Seperti mendengar suara Sarwani Celingukan Kepala Malik mengusap tenguknya Yang merinding Kenapa anak Malik Tanya ibunya Sarwani Merasa heran Melihat Malik tiba-tiba celingukan Oh gak apa-apa bu Ini sudah ketemu Jawabnya patah Oh iya syukurlah Kalau sudah ketemu Apa yang nak Malik cari Ucap ibu Sarwani Ya sudah bu Kalau begitu saya permisi Mau langsung pulang Takut kemaleman nanti di jalan Loh Gak nginep disini saja nak Daripada kamu di jalan pas suruh Emang kenapa bu Gak apa-apa Oh Emang kenapa bu Gak apa-apa Gak ada apa-apa Ibunya Sarwani tersenyum Penuh misteri Malik Jadi deg-degan Merasa tidak enak hati Apa iya Aku harus nginap saja ya Koperasaanku tidak enak Batin Malik yang terlihat Dia mematung Udah Kalau mau pulang Silahkan Tapi hati-hati di jalan ya Malik tersentak Saat bundaknya disentuh oleh ibunya Sarwani Malik pun Segera pamit dengan perasaan yang maju mundur Namun ia ditepis perasaan Yang tidak enak itu Dan langsung pamitan dan segera pergi Dan benar saja Baru saja keluar dari halaman rumah Sarwani Ada saja kendala Bensin di motornya terlihat sekarat Malik Membawa motornya pelan sambil mencari warung warga Yang menjual bensin Namun Sudah melewati beberapa warung Tapi tidak ada yang jual bensin Sungguh sial nasib si Malik Ia harus mendorong motornya Masih berharap ada warung yang menjual bensin Jika tidak ada Ia akan putuskan akan menginap di masjid saja Dan pulang besok Namun Tiba-tiba ada seorang wanita berjalan kaki di depannya Malik memberanikan diri untuk menyapa Eh Mbak maaf Saya boleh nanya Seru Malik Pada wanita Yang berjalan kaki lima meter di depannya Wanita itu Menoleh ke arah Malik Dan Malik tercengang Astaga Cantik sekali Sendak Malik tertahan Wanita itu tersenyum Iya Boleh mas Mau tanya apa ya Tanya wanita itu Yang adalah Arum Berjalan kaki endah kemana Malik masih terpaku bisu Menatap Arum lurus Loh kok Masnya Malah bengong sih Ujar Arum Sambil tertawa geli Malik melirik pada kedua kaki Arum Yang menggunakan rok panjang kembang-kembang Arum kembali tertawal geli Menutup mulutnya pakai tangan Paham dengan arti lirikan mata Malik Saya napak tanah lho mas Saya bukan hantu Ujar Arum sembari mengangkat rok panjangnya sedikit Terlihat sepasang kaki mulus Arum Yang membuat Malik menelan luda Dan tersenyum serba salah Abisnya Mbaknya cantik banget Ucap Malik bercanda Arum langsung tertawa geli Masa sih Oh iya mas Masnya tadi mau nanya apa ya Tanya Arum kemudian Azan Mahri berkomandang Dari masjid yang sudah terlewati jauh Malik Jadi ingat kata-kata ibunya Sarwani Tiba-tiba tengguknya jadi merinding Saya mau cari warung yang jual bensin di mana ya mbak Tanya Malik malu Oh itu ada sih Tapi lumayan jauh dari sini Sekitar satu jam jalan kaki Ucap Arum Waduh Bisa satu ember keringat saya bercucuran nih Mana sambil dorong motor lagi Ucap Malik seakan mengeluh Arum tersenyum Sebaiknya Mas Malik mampir dulu ke rumah saya Kebetulan ini lagi waktu marif Ujar Arum Malik Tampak berpikir sesaat Udah yuk Rumah saya tidak jauh lagi kok Di simpang itu Ucap Arum mantap Dengan alasan mahrib Malik pun bersedia untuk mampir sebentar Sampai saat waktu magrib berlalu Arum Membersilahkan Malik untuk masuk Malik tampak sungkan Setelah menyimpan motornya di samping rumah Malik pun segera masuk Arum meninggalkan Malik sendirian di sofa Arum pergi untuk membuatkan Malik kopi Sepeninggal Arum Malik menatap sekeliling Tiba-tiba Ia mendengar suara mendesis dari belakang sofa Malik terperanjat Dan memeriksa kebalik sofa Tapi Tidak ada siapapun Ada apa? Kau melihat sesuatu? Tiba-tiba Arum muncul dengan secangkir kopi dalam bagi Malik sedikit tersentak Oleh sapaan Arum Yang langsung memboyarkan Rasa herannya Oh tidak apa-apa kok Hehehe Ucap Malik ikut Arum tersenyum Dan meletakkan cangkir kopi di atas meja hatapan Malik Silahkan Diminum dulu kopinya mas Ucap Arum ramah Terima kasih mbak Maaf Sudah merepotkan mbaknya Malik tersenyum jenggah Dadanya Tiba-tiba Daktik Tidak karuan Jangan panggil mbak Namaku Dewi Ucap Arum lembut Oh sungguh Nama yang cantik Dan mudah diingat Arum tertawa geli Kirain Akunya yang cantik Ternyata nama aku Hehehe Canda Arum Sembari menutup mulutnya dengan tangan Ehem Dewi cantik kok Sungguh Seperti bidadari Ucap Malik cepat Sudah-sudah Ah Suka berlebihan Bercandanya Ucap Arum Sembari memukul tangan Malik Darah Malik berdesir Tiba-tiba Jadi betah berlama-lama Di sampingnya Arum yang cantik Yang ramah juga supel Maaf Dewi Saya nembang ke toilet Boleh Saya kebelet nih Ucap Malik tiba-tiba Oh boleh dong Mari saya antar Terima kasih Jadi ngerepotin Gak apa-apa kok Keduanya bangkit Dan berjalan menuju toilet Arum berjalan duluan Malik mengikuti langkah Arum Dan mengagumi setiap langkah Arum Yang begitu gemulai Ini kamar mandinya Silahkan Ucap Arum Setelah sampai pada sebuah pintu Di pojok ruangan Malik Gegas membuka pintu Setelah mengangguk pada Arum Saat berada di kamar mandi Malik seperti mendengar kembali Suara desisan Seketika Tengguk Malik Kembali merinding Gegas ia keluar Setelah menyiram Kloset dengan air Namun tiba-tiba Ia melihat Arum Di teras samping Yang terbuka Arum tampak sedih Menatap langit Yang saat itu Tengah bulan Purnama Ragu Malik Melangkahkan kakinya Menuju Arum Ia berniat Untuk sekalian Pamit Kamu Sudah mau pulang Tiba-tiba Arum bertanya Tanpa menatap pada Malik Tentu saja Malik merasa gugup Oh iya Saya harus segera pergi Gak enak lama-lama disini Nanti semakin merepotkan Ucap Malik mencoba Untuk bersikap sopan Iya Gak apa-apa Saya juga Tidak akan memaksa Dirimu Untuk tetap disini Menemani saya Ucap Arum Sendu Malik termangguk Ada apa Sepertinya Dewi tidak baik-baik saja Tanya Malik Arum membalikkan badannya Menatap Malik lurus Gak apa-apa kok Aku cuma kesepian Tidak ada teman ngobrol Tapi Ini sudah biasa Ucap Arum Sembari tersenyum patah Tampak benar Tampak benar gurat sedih Di wajanan cantik Seperti bulan Purnama Ada rasa tidak tega Meninggalkan Arum Bersedih sendiri Malik yang baru Diputuskan oleh pacarnya Yang sudah Tiga tahun Berhubungan Sebenarnya masih malas Untuk mengenal Kembali wanita Iya Ingin fokus kuliah saja Namun Dihadapkan pada Sosok luar biasa Cantik dan mulus Malik yang hanya Seorang pemuda biasa Hanya bisa apa Hatinya mudah sekali Luntur oleh godaan hasrat Namanya juga lelaki normal Aku akan mengantarmu Sampai depan Ucap Arum sendu Membuyarkan lamunan Malik Oh iya Baiklah Malik terkesiap Tapi Malik menggantung Ucapannya Arum yang sudah melangkah Semakin dekat Menatap wajah Malik Ada apa Malik garu-garu Kepalanya Ditanyai seperti itu Aku bersedia Nginap disini Jika kamu Perlu teman Ucap Malik Mantap Membuat Arum Tersenyum Benarkah Hanya menganggup Arum tampak sumberingat Malik pun merasa senang Ternyata Arum Tidak tersinggung Dengan perkataannya Aku sudah siapin Makan malam Yuk kita makan dulu Sebelum ngobrol Ujar Arum Sembari tanpa ragu Menarik tangan Malik Dan dibawa ke ruang makan Arum membuka tudung saji Dan terlihat makanan lezat Tidak banyak Tapi terlihat sungguh lezat Satu ekor ayam panggang Peles sambal dan lalapan Arum membuka tudung saji Dan terlihat makanan lezat Arum Cekatan mengambil piring Dan mengisi dengan nasi putih Segera ia berikan pada Malik Tanpa menunggu reswan Malik Arum dengan semangat Menarik paha ayam panggang Dan diletakkan di piring Malik Sementara dia sendiri juga Sedang menyidup nasi Dan menarik sayap ayam Ayolah kita makan Jangan bengong saja Seru Arum Malik terkesiap Segera memulai menyuap nasi Dan lauk Obrolan ringan pun mengalir Mengiringi santap malam itu Setelah selesai makan Ternyata Arum langsung mencuci piring Bekas mereka makan Malik hanya memperhatikan Arum terlihat terbiasa Melakukan pekerjaan itu Malik Semakin merasa kagum Pada pribadi Arum Keduanya ngobrol di ruang tengah Malik Mengambil kopi di ruang tamu Katanya sayang Sudah dibuatin oleh Arum Mungkin itu adalah kopi pertamanya Yang dibuatin oleh Arum Dalam obrolan berdua Arum bercerita Jika kedua orang tuanya Meninggal pada sebuah kecelakaan pesawat Saat mereka akan berangkat Tugas ke luar negeri Arum Tinggal di rumah Dengan seorang pembantu Yang kini sudah lama meninggal Arum hidup dari jaminan sosial Atas kedua orang tuanya Yang meninggal dunia Malik Andosias mendengarkan Arum tidak memiliki saudara Tidak pernah tahu Karena saat ditinggal pergi Ia masih kecil Arum terdiam dengan kesedihan Malik mencoba menguatkan Dengan memberanikan diri Menyentuh tangan Arum Arum Menoleh dan tanpa disangka Ia sandarkan Kepalanya dibahu Malik Aku sangat kesepian Sungguh aku bosan Ucapnya putus asa Malik terharu dan memeluknya Sekarang ada aku disini Ucap Malik bergetar Arum menetap wajah Malik lurus Wajah mereka begitu dekat Jangan Malik Jangan Tiba-tiba Sebuah suara berbisik di telinga Malik Saat konsentrasi Malik terusik Namun Tidak bisa berbuat apa-apa Saat bibir tipis Arum Mendarat di bibirnya Malik tidak bisa lagi berpikir jernih Ia telah hanyut dalam indahnya Buayan kemesraan Arum Yang kian memanas Malik tidak sungkan lagi Membalas lebih ganas Erangan Arum yang manjat Membuat Malik tidak sanggup lagi menahan diri Hingga beberapa saat kemudian Tubuh Arum telah dibuat polos olehnya Arum menggerang Menggeliat menantang Saat Malik bersiap hendak menyerang Tiba-tiba Ia merasakan sesuatu Menusuk tengkuknya Belum sempat ia berpaling Dan melihat apa yang terjadi Tiba-tiba seluruh tubuhnya Sudah terlilih tidak berdaya Yang ada hanya rasa sesak Dan kesakitan Tidak sampai lima menit Terdengar tulang-tulang yang remuk Dan detik berikutnya Tubuh Malik ambruk di lantai Lalu Pemandangan dua insan Memadukasi di atas sofa Ruang tamu Adalah Arum dan Sanca Suaminya Seorang tukang ojek Yang harus menjemput penumpang Pagi buta Karena penumpang sudah Mengontak dirinya Dari tadi malam Pukul empat subuh Tukang ojek itu Yang bernama Dudung Membawa motornya Menebus dinginnya Embun pagi Namun Sampai di jalan sepi Melihat sebuah sepeda motor Yang terparkir di sana Motor siapa ya? Batin Dudung Seraya mendekat Sorot lampu motor Mendapati sepasang kaki bersepatu Tampak tergeletak Di dekat potor tersebut Dudung dengan perasaan Campur aduk Memberanikan diri Untuk memeriksa Siapa tahu Itu orang yang jatuh Dan mengalami cedera Namun Setelah diperiksa Alangkah kalapnya Dudung Saat melihat Kedua mata sosok itu Tampak melotot Dudung langsung Tancap gas Dan balik arah Motornya meraung Seperti membawa Beban berat Tujuannya Adalah sebuah masjid terdekat Dudung Seperti orang Keserupan di dalam masjid Membuat takut Para jemaah Yang hendak bubar Dari masjid Setelah selesai Solat subuh Ada apa Shok Warga segera berangkat Beberapa mengambil motor Dari rumahnya Yang paling dekat Dengan masjid Beberapa orang ikut Untuk menjadi saksi Sebentar saja Warga sudah berkerumun Menjadikan jalanan macet Tidak ada yang boleh Menyentuh korban Sebelum polisi datang Lagi-lagi Polisi dibuat bingung Dengan kondisi korban Yang aneh tersebut Sekarang Apalagi yang akan Dikatakan oleh polisi Pada warga Korban bernama Malik Seorang mahasiswa Yang adalah Teman kuliah Sarwani Bukan warga kampung asli Pak Kades dan istrinya Lalu membenarkan Jika kemarin Malik datang Untuk mengambil Berkas penting Di rumah mereka Dalam tas ransel Yang masih tergantung Di motor Beberapa berkas ditemukan Tidak ada bekas Penganiayaan Tapi Sekujur tubuhnya Mengalami patah tulang Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan Ceritanya di bar berikutnya Dan tentunya Dari saya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!